Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Ikatan batin Karena memang MI3 Wono Asri Adalah dulunya itu Sangat Sangat dekat dan memang Langsung dibina oleh PCM Watu Kebun Baru setelah Menjelang Muktamar Muhammadiyah Di Yogyakarta Dipisah Menjadi Satu menjadi dua Dari cabang Watu Kebun Menjadi cabang Watu Kebun Dan cabang Tempurjo Sehingga MI3 Berdiri Dikelola oleh PCM Tempurjo Mudah-mudahan Nanti dapat berkembang Dan Maju Melebih Dari Induknya Mudah-mudahan demikian Bapak Ibu yang berbahagia Baik Wali Santri Santriwan Maupun Santriwati Mengapa Saya sampaikan Atau saya Katakan Wan dan Wati Santriwan dan Santriwati Perlu diketahui oleh Bapak Serta Ibu Para Santri Dan para masyarakat Sekitar warganya Atau khususnya warga Muhammadiyah Bahwa Walaupun Secara resmi Pondok Pesantren Al-Muhtar Putri Belum Belum Berdiri Secara resmi Namun Sudah Mempunyai Calon-calon Atau bibit-bibit Santriwati Yang sekarang ini Dikelola Oleh Bapak Dan Ibu Mohamad Sukron Dan Ibu Umi 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 Rohmatin Ibu Bapak Yang berbahagia Terima kasih atas Kehadiran Panjenengan Setoyor Dalam rangka Memenuhi Undangan kami Untuk itu Sekali lagi Kami sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Allah Mencatat Sebagai amal Kebaikan Dan mendapatkan Balasan Yang Berlebih Berikutnya Kami Juga Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Di dalam Rangka Gebiar Seni Atau Panggung Gembira Ini Kemudian Mungkin Saja Dari Penyambutan Kami Kepada Bapak Ibu Semuanya Kurang Berkenan Baik Penyambutan Tadi Mungkin Kurang Ramah Maupun Tempat Duduk Yang kami Selenggarakan Kurang Empuk Misalnya Atau Hidangan Yang mungkin Tidak Sesuai Dengan Selera Bapak Serta Ibu Sekali lagi Mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Itulah Kemampuan kami Bapak Ibu Yang berbahagia Perlu Kami Sampaikan Sedikit Mestinya Sambutan Ini Ada Durasi Waktunya Yaitu 50 Menit 50 Menit Dikurangi 45 Menit Mestinya Tetapi Perlu kami Sampaikan Pada Bapak Setelah Ibu Bahwa Pesantren Pondok Pesantren Muhammadiyah Atau Pondok Pesantren Modern MBS Al-Muhtar Ini Sudah Resmi Atau Sah Berdiri Dengan Surat Pengesahan Atau Surat Keputusan Dari Persyarikatan Gerakan Da'wah Islam Muhammadiyah Kabupaten Jember Yaitu Disahkan Pada Nul Atau Pada tanggal Empat Robiul Awal 1442 Hijriah Bersamaan Dengan 21 Oktober 2020 Masei Dengan Nomor 086 Garis Miring Cap Garis Miring 3 Romawi Titik 0 Garis Miring B Garis Miring 2020 Kemudian Juga Perlu Kami Sampaikan Bahwa Pondok Pesantren Modern MPS Al-Muhtar Wadkebul Juga Sudah Mendapatkan Keputusan Dari Kementerian Agama Pusat Jakarta Pada Akhir Desember Akhir Desember 2020 Yang Lalu Jadi Dengan Demikian Bapak Serta Ibu Tidak Khawatir Lagi Kalau Pondok Pesantren Al-Muhtar Kita Ini Pondok Pesantren Modern MPS Al-Muhtar Wadkebul Ini Masih Apa ya Masih Ngambang-ngambang Misalnya Tidak Tetapi Sudah Sah Dan Resmi Bukan Hanya 100% Katanya Pak Doktor Andes Tamaji Gondol Saputro MPD Tetapi 1000% Alhamdulillah Semua ini adalah berkat dorongan Doa Serta Restu Dari Bapak Ibu Semua Serta Warga Muhammadiyah Dimanapun Berada Mudah-mudahan Dengan Berdirinya Pondok Pesantren Al-Muhtar Atau Pondok Pesantren Modern MPS Al-Muhtar Wadkebul Ini Mampu Nanti Dengan Awal Malam hari ini Dimulai Oleh Santri-santri Kami Baik Santriwan Mampu Santriwati Nanti Ada penampilan Dari Santriwati Kami Yang langsung Diasuh Bapak Mohamad Sukron SPG Serta Ibu Umi Yang tadi Ada Rohmatin Juga SPG Kiranya Itulah Bapak Mohon maaf Mohon maaf Dulu Saya Ini Mendadak Ini Tadi Di Apa Ya Di Beri Belar Dia Waget Potongan Ini Dia Pantes Pantes Alhamdulillah Mudah Mudahan Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mampu Mampu Mengelola Dan Mengembangkan Pondok Santri Modern MPS Al-Mukhtar Waktu kebun ini Sampai Hayat Dikandung Badang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Sambutan yang terakhir Yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Hamadiah Watugebong Sekaligus Membuka Pagelaran Seni Akbar Panggung Gembira 2021 Kepada Bapak Dokter Haji Dimyati MPD Waktu dan Tempat Di Silanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Sekenang Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Serta latihnya Sekenang Porto Pimpinan Pondok Tersantren Modern MPS Al-Muhtar Para Ustad Ustadz Ustadzah Para Santri Dan tentunya Bapak Ibu Wali Santri Yang saya moyangkan Mari kita bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini Setelah lima tahun berjalan Pondok Tersantren ini Baru sekarang ini Diadakan Panggung kebiran Ini satu Tahapan-tahapan yang tentu Memberikan isyarat Bahwa Pondok Tersantren ini Makin lengkap Makin maju Dan makin terus Ditata ke depan Sudah-sudah ini Menjadi harapan kita semua Sehingga Pondok Tersantren ini Menjadi kebanggaan Baik Ibu oleh Persyrikatan Maupun yang lain Hukumat Islam Khususnya di lingkungan Kabupaten Jember Kedua Salat Assalam Semoga tetap dilimpahkan Kepada Nabi kita Muhammad Jalai Salam Rasulullah ini Telah mengajarkan Kepada kita Bahwa Kehidupan Itu makin hari Harus makin baik Makin hari Harus makin sempurna Makin hari Harus makin bermanfaat Sehingga Kehadiran siapapun Itu pribadi Keluarga Bahkan Semacam Pondok Tersantren ini Tentu Akan Insya Allah Mudah-mudahan Akan Berbanding lurus Dengan tingkat Kemajuan Masyarakat Khususnya masyarakat Di Indonesia ini Bapak Ibu Sudah-sudah sekalian Yang saya hormati Kita semua Saya yakin Menjunjung Dan sekaligus Mengitiari Agar Pondok ini Makin bagus Makin hari Makin tertata Dan ini Sudah kita Ketahui Dan banyak Diperlihatkan Oleh Para Pendiri Para pengasuh Yang pengasuhnya Ini juga Makin hari Juga makin bertambah Termasuk beberapa Ratu yang lalu Juga mendatangkan Para Afid Untuk Memberikan Makna yang lebih Di Pondok ini Itu tidak saja Materi-materi Agama Dalam pengertian Sebagaimana Pengetahuan yang harus Dipahami Tetapi juga Ada tambahan Yaitu hafalan Nah ini yang sekarang Ini yang sekarang ini Sudah nampak Sekarang ini Sudah menjadi Trend Dimana-mana Maksudnya Masyarakat Islam Di Indonesia Tentang hafalan Al-Quran ini Jadi Ini insya Allah Hafalan Al-Quran ini Siapapun Itu yang menghafal Ini tentu Insya Allah Juga akan memiliki Pengetahuan Pemahaman Dan sekaligus Akhlak yang mulia Anak-anak ini Tentu Disiapkan Untuk menjadi Generasi yang Cekdas Cekdas Tidak hanya Intelektual Karena Indonesia ini Banyak Para intelektual Orang-orang yang Tinggi ilmunya Banyak Tetapi Kalau itu Berhenti disitu Maka bisa kita Saksikan Ternyata juga Belum bisa Mengentaskan Republik ini Menjadi Kebanggaan Bangsa kita sendiri Korupsi Luar biasa Sekarang kita saksikan Bahkan Hal-hal yang Sebenarnya Tidak pantas Dan sangat Biadat Ketika Sejujurnya Kita di era Yang Kena pandemi Kena musibah Yang luar biasa Ini Yang sesungguhnya Diprogramkan Untuk diberi Santunan Oleh pemerintah Tapi justru Untuk di korupsi Ini kan sesuatu Yang luar biasa Kejahatan yang luar biasa Dan ini Kita saksikan Dimana-mana Ini sesungguhnya Bukan kejadian Yang biasa Karena di era-era Yang seperti Sekarang ini Kita kena musibah Ini Tampaknya Belum Juga belum Selesai Termasuk Juga kita Saksikan Betapa banyak Penyimpangan Penyimpangan Dimana-mana Nah ini tugas Kita semuanya Tugas pemerintah Dan tentunya Tugas dari Para masyarakat Bagaimana Bagaimana Agar ke depannya Tidak 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 Cukup Dengan Kecerdasan Intelektual Tetapi Juga Kecerdasan Spiritual Bagaimana Orang yang Cerdas Tetapi Kemudian Punya Akhlak Yang Mulia Dan Jujur saja Pergantian Kurikulum Sekarang ini Mulai tahun 2013 Sampai Sekarang Terus Diperbaiki Perbaiki Disempurnakan Ini karena Memang Masalahnya Masalah Akhlak Karakter Itu bahasa Bahasa kerennya Yang sekarang Terintar Itu tentu Menjadi Apa Kesadaran Kita semua Bagaimana Agar Generasi Kedepan Memiliki Karakter Nah karakter Yang Tentu Diharapkan Ini Terkait Dengan Soft Yaitu Karakter Metal Jadi Kesopan Santunan Menghargai Sesama Toleran Kemudian Juga Tawadu Bertakwa Dan seterusnya Ini bagian Dari Soft Tetapi Juga Karakter Yang Terkait Dengan Kinerja Apa Artinya Orang Yang Tawadu Pinter Agama Salatnya Bagus Taatnya Luar Biasa Tetapi Malas Di Dalam Bekerja Nah Ini Tentu Tidak Pas Karena Ada Orang Yang Begini Pinter Ngajinya Agamanya Bagus Tapi Ketika Menghadapi Masalah Masalah Keduniawian Menghidupi Sendiri Agak Kesulitan Maka Harus Digabung Karakter Yang Secara Mental Tetapi Juga Karakter Kinerja Kinerja Juga Tidak Cukup Orang 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 Pateng Kerja Keras Yang Kuat Luar Biasa Tetapi Kemudian Tidak Memiliki Kesepan Dan Seterusnya Tetapi Juga Culas Dan Seterusnya Tentu Tidak Diharapkan Maka Harapannya Anak-anak Ini Dididik Memiliki Karakter Sebagaimana Yang Keduanya Ini Termasuk Juga Kemampuan Untuk Menyampaikan Pendapat Dan Seterusnya Sehingga Program-programnya Ini akan Jadi Bagus Tetapi Juga Afalan Al-Quran Ditambah Dengan Memiliki Kemandirian Kepercayaan Diri Anak Yang Tidik Seperti Itu Tentu Tidak Bisa Bicara Apa-apa Ketika Dimasyarakat Maka Disini Dibekali Maka Beruntung Bagi Bapak Ibu Yang Menyekolahkan Dan Sekaligus Memondokkan Anaknya Salah Satunya Di Pesantren Modern Al-Muhtar Ini Ini Harapannya Agar Anak-anak Ini Benar-benar Menjadi Anak Yang Soleh Soleh Dan Kedepan Insyaallah Mudah-mudahan Tahun Depan Putrinya Sudah Dibuka Sekarang Sudah Ada Beberapa Tetapi Harapannya Ini Juga Makin Berkembang Tempat Banyak Termasuk Dulu Sudah Disepakati Di Karantengah Sudah Agak Cukup Luas Tinggal Benai Sedikit Sedikit Sehingga Tidak Perlu Bangun Yang Menghabiskan Banyak Dana Dana Mungkin Difokuskan Untuk Anak Laki-laki Itu Pondok Itu Difokuskan Disitu Sehingga Itu Terbenahi Kemudian Disiapkan Juga Disana Ini Saya Kira Jadi Bagus Harapannya Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Anak Anak Kita Ini Didik Seperti Itu Disamping Memang Toleran Sehingga Label Bahwa Pondok Pesantren Atau Umat Islam Ini Menjadi Sarangnya Orang Yang Intoleran Teroris Apalagi Ini Tentu Terjauhkan Dari Kita Indonesia Itu Melekat Di hati Dan Jiwa Kita Tidak Bisa Digugat Karena Kita Juga Berada Disini Maka Tugas Salah Satu Tugas Kita Ini Tentu Juga Bagaimana Indonesia Menjadi Negara Yang Kuat Negara Yang Bermartabat Rakyat Sejahtera Dan Disegani Oleh Baik Orang Dari Dalam Maupun Dari Luar Negeri Itu Harapannya Karena Subah Seh Kita Agar Pondok Ini Melahirkan Kader Kader Umat Kader Persikatan Kemudian Juga Kader Bangsa Mudah Mudah Ini Dijibai Dan Garapan Kita Masih Agak Luas Untuk Hal Yang Seperti Ini Kurang Lebih Mereka Mudah Sekali Lagi Dukungan Harapan Dan Doa Dari Bapak Ibu Semuanya Mari Kita Fokuskan Agar Pondok Menjadi Lebih Baik Barang Lebih Menang Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Panggung Gembira Pondok Pesantaran Modern Al-Mukar Dinyatakan Dibuka 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 Sab IPO Dibuka 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 Tekst rosy Diamu Duicas Bicara Zu Turbaut Fiat Tram indicating entertainment Ham Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih. 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 Miss Rilis as a property section Okay, happy watching A long time ago In a small village near the beach in West Sumatra With a common and her son Namely Malikundang Malikundang's wife Malikundang's father had passed away So he lived with his mom Malikundang was a healthy, diligent and strong child He usually went to the sea to catch fish One day, when Malikundang was sailing as usual He saw a person ship Which was being ride by a small band of pirates With his brave and power Malikundang defied the pirates The person so happy And asked Malikundang to sail with him Malikundang agreed And then, he talked to his mother Mom, I want to go sailing overseas Mom, if I stay here, I will always be a permanent, I want to be a successful person Mom, if you really want to go, I cannot stop you I call only pray to God for you to be successful in your life But promise me, you will come home I promise Mom, in the next morning, Malin Kunda was ready to go Malin, this is for you, take care my dear and I will wait for you Thank you Mom, I will come back soon, I love you, I love you too God bless you Malin, it has been 3 months since Malin Kunda left his mother As his mother had prayed before, he hadn't contacted her yet Every morning, she stood on the fire, she wished to see the ship that broke Malin Kunda home Every day at night, she prayed to God for her son's safety Oh my God, please save my son Malin, I love him so much Many years later, Malin Kunda became a rich person He came to the village with his crew and a beautiful wife The villagers recognized him Malin Kunda became a rich man And now, he is here Yes, Mr. Gold in the video Is this when he took him Myself? But, please say something I want a nice tourist place Then he will be able to put his family in the field I want to see the horses Now, it's not something Peter Pisirella This is who Heumu In the village Perfectly Our people selamat menikmati malin you are bad son i miss you so much who are you? i don't know you you are not my mother my mother would never wear clothes ugly like you malin why you don't malin why you don't recognize me i am your mother guys take this old woman out of hair give money to the woman malin my son why do you why do you treat like this what is it who is this old woman i don't know are you okay i'm okay why are you playing? not there see you as a beggar malin i am your mother go away you are not my mother my mother is dead malin i am your mother enough i don't have my leg to you okay let's go from here malin maizan if you don't recognize your mother your leg will be smith your leg will be miserable if you if you're if you're malin i curse you you better be a stone sick for malin that he would turn into a stone if he didn't apologize suddenly a thunderstorm came it was led to for malin to apologize he was thrown by the way out of small island and suddenly turn into stone mom i'm sorry you are not son mom i'm sorry you are not son mom oh my dear you are not maizan malin hentak apologize and regret his action eventually he turned into a stone well guys from the story we can take some moral pain first we have to respect our parents especially our mother second we have to keep remember who are we before we success and always proud of our parents okay thanks for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh we have to keep 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 oh yeah oh yeah we have to keep we have to keep we have to keep oh yeah oh yeah oh yeah yeah oh yeah oh yeah yeah oh yeah oh yeah 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 yeah